Oke pada video kali ini kita akan membahas gaji Yenny di China dari Youtube, kira-kira berapakah pendapatannya kita lihat di datanya. Oke ini dia channel Yenny di China, channel ini telah mengupload 346 video, dan jumlah subscribernya 537.000 subscriber, dan disini untuk video view atau penayangan videonya 119.347.000. Dan disini untuk negaranya ID atau Indonesia dan untuk tipe channelnya masih kosong, channel ini dibuat pada tanggal 28 Mei tahun 2022. Dan disini untuk total grade nilai social blade-nya yaitu B+, dan untuk peringkat atau ranking social blade-nya 24.433, selanjutnya untuk peringkat atau ranking subscriber-nya yaitu 1.721. Kemudian untuk peringkat video view atau ranking penayangan videonya 104.588. Dan untuk peringkat negara Indonesia-nya menduduki peringkat 938. Selanjutnya kita lihat untuk penambahan subscriber-nya selama 30 hari terakhir mencapai 48.000 subscriber. Kemudian kita lihat untuk penayangan videonya selama 30 hari terakhir yaitu 193.100.000 kali penayangan. Kemudian kita lihat untuk data statistiknya untuk estimasi penambahan subscriber harian dan juga pendapatan harian dan juga pendapatan mingguannya. Di sini untuk estimasi penambahan subscriber hariannya yaitu 1.600 subscriber dan untuk penambahan subscriber mingguannya yaitu 11.200 subscriber. Dan di sini untuk pendapatan terendah hariannya yaitu 161 dolar dan untuk pendapatan terendah mingguannya yaitu 1.100 dolar. Selanjutnya kita langsung lihat kira-kira berapakah untuk pendapatan bulanan dan pendapatan tahunannya. Di sini untuk pendapatan terendah bulanannya yaitu 4.800 dolar. Dan untuk pendapatan terendah tahunannya yaitu 57.900 dolar. Kemudian kita hitung saja kira-kira berapakah kalau dirupiahkan. Oke di sini kita hanya menghitung taksiran pendapatan terendahnya saja. Karena biasanya pendapatan terendah mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya. Di sini pendapatan terendah bulanannya yaitu 4.800 dolar dikali dolar saat ini 14.900 rupiah. Jadi hasilnya sama dengan 71.520.000 rupiah. Kemudian kita langsung hitung saja pendapatan terendah tahunannya. Di sini pendapatan terendah tahunannya 57.900 dolar dikali 14.900 rupiah. Jadi hasilnya sama dengan 862.710.000 rupiah. Oke data di sini berdasarkan data dari Social Blade. Data sebenarnya atau gaji sebenarnya yang tahu hanya dari channel Yeni di China itu sendiri. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.